Pemirsa setelah sebelumnya meninjau progres tol Kayu Agung Palembang, Gubernur Sumsel Hermanderu kembali meninjau tol Palembang Inralaya Prabu Muli. Hermanderu menyebutkan jalan tol ruas Palinra Prabu Muli sudah dapat dipergunakan secara fungsional. Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu kembali meninjau progres pembangunan ruas tol Palembang Inralaya Prabu Muli sejauh 64 km. Setelah sebelumnya, Hermanderu telah meninjau progres perbaikan tol Kayu Agung Palembang bekan lalu. Hermanderu menyebutkan akses ruas tol Palembang Inralaya Prabu Muli akan dibuka secara fungsional per 15 hingga 30 April 2023 mulai pukul 7 pagi dan ditutup pada pukul 16 sore hari. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pemudik baik dari luar Sumatera Selatan maupun ke dalam wilayah Sumatera Selatan gratis. Dalam area tol yang saat ini sudah mencapai 96 persen tahapan penyelesaian, terdapat res area tipe A di km 57 Prabu Muli menuju Palembang, tepatnya di wilayah Kecamatan Payaraman, Kabupaten Okan Ilir. Untuk backup arus mudik seperti dengan janji gubernur dan investor bahwa jalan ini akan dipungsikan fungsionalnya sementara itu di tanggal 15 besok. Sudah dapat digunakan untuk backup arus mudik yang kita sampaikan tadi, mempercepat jarak yang turun tol kapal betung atau Trans Sumatera atau Palindra bisa langsung ke kalau ingin ke Prabu Muli atau ke Marainim. Harman Daru juga meninjau overview progres pembangunan tol Simpang Indralayah Prabu Muli yang saat ini pengerjaannya dikerjakan oleh PT. Hutamakarya Persero. Ruas jalan tol ini ditargetkan rampung pengerjaannya 100 persen pada Juni 2023 mendatang. Dari Palembang, Muhammad Reza Falevi, AI News, melaporkan.